Tahun baru Imlek di Los Angeles, Amerika Serikat diwarnai dengan insiden tembakan masal. Pihak kepolisian Los Angeles mengungkapkan 10 orang tewas dan 10 orang lainnya tengah luka-luka dalam penembakan masal di bagian timur wilayah Los Angeles. Setelah perayaan tahun baru Imlek yang menarik ribuan orang. Pihak kepolisian mengungkapkan insiden penembakan masal ini terjadi pada Sabtu malam di sebuah klub dansa ballroom di Garvey Avenue, Monterey Park. Monterey Park adalah kota berpenduduk sekitar 60 ribu orang di Los Angeles. Di kota ini cukup banyak populasi masyarakat Asia. Informan selanjutnya seorang pria berusia 72 tahun melakukan aksi bunuh diri di Los Angeles, Amerika Serikat. Pian ini adalah pelaku penembakan masal di klub dansa ballroom di Garvey Avenue, Monterey Park. Pian yang bernama Hucan Tran ini ditemukan tewas di dalam mobil van putihnya. Tran diakini menembak dirinya sendiri setelah mobilnya terjebak oleh kepungan polisi. Karena saat proses penangkapan tengah berlangsung, polisi sempat mendengar suara tembakan dari dalam mobil. Sampai akhirnya pihak kepolisian mendapati Tran sudah duduk sambil terluka tak bernyawa di dalam mobilnya. Meski pelaku penembakan telah tewas, tapi kepolisian masih melanjutkan proses penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan masal yang dilakukan oleh Tran. Terima kasih telah menonton!